Hai kenalin yang belum kenal nama gua popon keren banget st 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 romangun st iya kokil keren banget kampusnya keren emang bener kata Arief rata ada liftnya gitu tapi tadi siapa tuh tadi yang pas gua dateng gua tanya Mas nih acara ini diantri mana diantri naik tangga gue tadi siapa ya Allah mana kagak dikasih tahu lantai berapa ya kan gue ikut-ikutin aja juga naik-naik ya Allah lantai lima gua kalau kuliah di sini kelas gua lantai lima nginep gua pulang satu minggu doang capek gua kemana-mana gua naik motor gitu gue doang nih juara suci yang naik motor kemana-mana di jalanan tuh gua culur gitu gua nggak tahu kenapa gua nggak berani gitu sama orang gue di jalan nih kalau nabrak goyang ganti rugi gua ketabrak juga gua ganti rugi menerah kemarin belum lama gua lagi jalan gua ditabrak sama orang dari belakang berat target kan gua taut orangnya bangun Mas jangan ngerem mendadak dong ya terus lu berharap apa gua kasih tahu dulu gua pengen ngerem gitu ya rem kan emang gimana ya orang gua pengen belok tau-tau ada angkot ya gua ngerem gitu ditabrak orangnya ngeluh lagi tuh tangan gua sakit nih sini sakit akhirnya gua ganti 200.000 ditanya lagi ikhlas abang yang enggak lah kalau gua nggak takut dikebukin gua nggak bakal ganti rugi gua bener curang gitu gua nggak tahu kenapa gua culun gitu gua kalau dia bisa gitu begitu gua nabrak gua bangun nanya woi kenapa ngerem dadak gitu gilaan gua nabrak orang eh weh kenapa ngerem dadak lo ngantuk lo ngantuk jadi gua lagi ya bang saya ngantuk nih 200.000 terus juga ya gua sekarang jadi stand up comedian gini alhamdulillah gitu enak bisa ada kerjaan keluar kota tidur di hotel enak banget tidur di hotel sedih-sedih noraya iya ya wajar gitu karena gue cerita nih rumah gue nih ya begitu gua masuk pintu disitu dibuka nih disitu ruang tamu disitu juga gua tidur gitu ya jadi gua kalau kira tamu nih gua lagi tidur gua pasti bangun itu malu gitu pon eh masuk tidur pon enggak ketiduran tiduran masa gua tidur di ruang tamu emang gua pembantu udah gua tidur dulu mana pon kamar mandi nih malu gitu makanya kan ada mitos deh kalau rumah kedatangan kupu-kupu kupu-kupu berarti mau ada tamu ya itu kalau rumah gua kedatangan kupu-kupu langsung gua tangkep gua pindahin ke rumah tangga gua jangan jadi stand up comedian tuh enggak terlalu artis-artis banget gitu kita enggak harus bikin sensasi gitu enggak kayak artis gitu belum lama Vicky Prastil tuh enggak jelas tuh dia tuh dia ribu sama bininya dobrak pintu dobrakannya rapi kotak gitu gua jelas pintunya gua rasa nggak dipaku dilakban kayaknya masa bisa kotak gitu gitu udah gitu pasti lagi ngegerbek istrinya tuh yang jalan-jalan ada ibu RT nya lu lihat gak videonya ya mana ibu RT nya cengar-cengir lagi masa ada ibu RT warga lagi ada masalah dia cengar-cengir nggak jelas banget ibu RT ditanya kalau bikin bu saya suami sahnya kan iya mas iya iya seneng lihat kamera kata-kata ibu RT bertahun-tahun gua jadi ibu RT baru sekarang nih masuk TV udah gitu ada lagi kasus percayaan Gading Martin sama Gisel mana netizen pada sedih lagi lu juga pada sedih lu ya kondangan juga enggak lu kenapa sedih keluarga bukan apa urusannya lu sedih terakhirnya emak gua tuh lagi sakit lagi sakit stroke gitu mohon doanya supaya emak gua bisa cepat sembuh gitu karena kebetulan emak gua lagi ikut terapi ke sini nih rawmangun ada terapi namanya terapi listrik kalau ada masalah nah ini serius jadi yang terapi nih ibu-ibunya nih namanya ibu-ibu kan eh yang terapi ibu-ibu itu bisa ngeluang listrik dari tangannya gitu serius demi Allah emang kayak X-men emang kayak X-men tapi gua ngerasain sendiri gitu karena kan gua pakai perantara gitu jadi emak gua biar enggak kesakitan lewat gua dulu rasanya bener lu pernah kesetan raket nyamuk enggak ada apa-apanya bener dong tangannya nih kalau deketin kuping bunyi ngong gitu tuh ibu-ibu enak banget di rumah kalau ada nyamuk tuh nggak usah pakai raket tuh pakai tak 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 di rumah juga kalau mati lampu santai pegang rumahnya lagi cuma masalahnya kalau dia lagi yang kerap ringet tuh ya kan kasutrum sendiri ah hahaha saya potong bahwa siap